Seorang karyawati asuransi ditangkap polisi dalam kasus penggelapan klaim polis asuransi milik nasabah. Tersangka diduga mencairkan klaim asuransi sebesar 750 juta rupiah tanpa sepengetahuan nasabah. Ya, uang ratusan juta rupiah milik nasabah digunakan untuk kebutuhan dan gaya hidup pelaku. Untuk memuluskan niat jahatnya, tersangka memasukkan sejumlah dokumen sebagai syarat pencairan klaim polis asuransi. Nasabah yang dirugikan akhirnya melapor ke polisi. Pada suatu ketika dihubungi oleh pihak bank bahwasannya dokumen yang kesakutan diajukan oleh pelaku untuk mengambil uang sebesar 750 juta. Kemudian setelah itu baru lapor mengadukan ke pihak korek jelacak untuk dilakukan persekutikan. Barang bukti berubah dokumen asuransi yang dipasukkan di sita polisi sebagai barang bukti. Tersangka mengakui perbuatannya mencairkan uang milik nasabah hingga 750 juta rupiah. Sebuah mobil sedan keluaran terbaru di seta polisi dari tersangka. Selain digunakan untuk membeli mobil, uang haram hasil tindak kejahatan digunakan tersangka untuk berbisnis. Kasus pembunuhan dana yang merugikan nasabah sebelumnya dialami nasabah sebuah bank di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang oknum talerbank membobor dana 47 nasabah hingga 2,3 miliar rupiah. Uang haram miliar rupiah itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan berjudi online. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, AY News melaporkan.